selamat menikmati kalau yang lainnya itu PVC kalau yang tegangan rendah ini adalah satu contoh instalasi yang menggunakan tegangan menengah kalau kita lihat disini susunan dari kabelnya ini kita menggunakan referensi kabel merek Zimbo tipenya N2XSEY ada 3 core disini ring tegangannya mulai dari 7,2 kb sampai 36 kb untuk yang merek ini dan tipenya yang ini yang berikutnya adalah tabel dari kabelnya disini adalah ukuran kabelnya mulai dari 10 sampai 400 mm persegi kemudian disini ada yang kita lihat ini saja ya kapasitas atau rating ampernya yaitu di in air dan in ground angka-angka yang ada disini kita ambil contoh kasus sekarang kita ambil satu single end diagram dari tegangan menengah disini sumbernya menggunakan tegangan 3,3 kv 3 wire, 3 pass 1250 ampere 31 kA 50 Hz disini ada VST yang juga menggunakan untuk menggerakkan motor pompa disini ada 2 motor pompa kita misalkan ini kapasitasnya adalah 700 kW disini kabel yang dipakai adalah N2XSEY ukuran kabelnya 3x35 coba kita hitung hitungannya ini dari rumus V akar 3 V cos B jadi rumus ini bisa dipakai untuk tegangan rendah maupun tegangan menengah hanya yang membedakan adalah besar tegangannya tadi kita gunakan contoh motor dengan kapasitas 700 kW kita masukkan 700 di V nya ini 700 ribu tegangannya V nya 3300 cos B nya power faktornya 0,8 85 hasilnya 144,27 ampere untuk keamanan digalikan 120% hasilnya 173,1 ampere angka ini akan kita lihat di tabel kabel yang ada di pasaran ya contohnya ini arusnya 173,1 ampere dilihat di tabelnya kita pilih 175 kita lihat masuk ukuran kabelnya berapa ukurannya adalah 35 mm persegi inilah yang kita pilih jadi ukuran yang dipilih adalah kabel tipe N2XSEY 3 x 35 mm persegi sesuai dengan perhitungannya sekarang contoh ya tadi itu yang dipilih adalah 3 x 35 ini tercantum disini dengan daya 700 kW dan contoh yang berikutnya kita menggunakan tegangan 6 kW motor listriknya 300 kW seperti ini gambar motor tegangan menaik contoh hitungannya 300 kW kita masukkan disini di P daya tegangan 6 kW kita masukkan di V 6000 power factornya tetap 6,85 hasilnya 34 ampere dikalikan faktor keamanan 120% hasilnya 40,8 ampere nah sekarang angka ini kita cari di tabel kabel 40,8 nah disini di tabel kabel itu angka terkecil adalah 89,87 ini mau gak mau kita masukkan angka disini ukurannya berapa 10 mm persegi jadi ukuran kabelnya lebih kecil jadi makin tinggi tegangan ukuran kabel bisa dipilih makin kecil 3 x 10 mm persegi hanya disini biasanya dalam suatu projek ada batasan batasan nah ini salah satu contoh proyek yang ada di Pertamina disini ada ketentuan minimum kabel ukurannya adalah untuk medium voltage atau tegangan menengah 25 mm persegi padahal tadi kita ngitung 10 jadi mau gak mau kita harus ngacu ke permintaan dari customer yaitu 25 sehingga kita tetap memilih 3 x 25 mm persegi walaupun dalam perhitungan 10 sudah cukup kita mau gak mau harus mengikuti ketentuan itu sekarang contoh kasus lagi 600 kW dengan tegangan 6 kV kita masukkan hitungannya 600 kW tegangan 6000 hasilnya 68 ampere digalikan faktor keamanan 81,6 ampere angka ini kita masukkan ke tabelnya kita pilih ya 89 ukuran kabelnya 10 karena ada ketentuan tadi ya ya minimal 25 akhirnya mau gak mau kita memilih ukuran 3 x 25 mm persegi jadi kalau kita lihat dengan daya 300 kW maupun 600 kW kabelnya tetap menggunakan 25 mm persegi jadi ringnya bisa lebar sekali kabel ini sampai 600 kW pun tetap harus menggunakan ini 300 kW juga pakai yang ini walaupun perhitungan tadi hanya 10 mm persegi karena terpaksa mengikuti keinginan dari customer persyaratan seperti itu ya tetap kita harus mematuhi ini ketentuan ini yaitu 3 x 25 ya demikian tekan-tekan sekalian cara menghitung ukuran kabel khusus untuk tekanan menengah jadi sama dengan tegangan rendah rumusnya sama yang membedakan adalah tegangannya itu saja dan juga jenis kabelnya tentu saja berbeda dari tabel kabelnya dan juga dari jenis isolasi kabelnya kalau tekan rendah itu pakai PVC isolasinya kalau ini pakai XLPE ya demikian orian singkat ini semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati